Intro Halo, apa kabarnya Anda pemirsa? Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya Dan seperti juga kami di sini Semuanya dalam keadaan sehat Tapi belum tentu dengan keadaan emosional Anda nih Bagaimana dengan emosional Anda? Nah, kami harap juga sehat ya Tapi kalau ada di antara Anda Mungkin yang sedang mengalami pergolakan batin Karena satu peristiwa yang sudah mengendam sekian lama Tapi sampai sekarang kok kayaknya masih belum terselesaikan Atau belum tersembuhkan Nah, mudah-mudahan dalam program acara kami Yaitu Emotional Health Talk Ini semua bisa mendapatkan solusinya ya Bagaimana untuk mendapatkan kesehatan emosional yang baik Nah, seperti biasa Ada saya, Savitri Yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan Tentu saja bersama dengan seorang sosok yang luar biasa Ada Ibu Ellen Patricia di sini Halo Apa kabar, Ibu Ellen? Halo, Mbak Kabarnya baik, so far Iya Ini kegiatannya hari ini yang luar biasa Yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah Apa saja ini kegiatannya hari ini? Hari ini ya seperti biasa kita selalu Karena selalu ada training selalu tahun Jadi kita selalu mempersiapkan itu dari bulan ke bulan Dan hari ini juga barusan membariskan beberapa hal terkait itu Karena di akhir bulan ini juga kita masih ada kegiatan training lagi Seperti biasa Iya, ini untuk mengingatkan kembali kepada Anda di rumah Bahwa Ibu Ellen Patricia MA Counseling ACC ini Adalah seorang professional coach and counselor Ya, dari Salah satu founder gitu ya Dari Yayasan Busur Emas Nah, boleh diceritakan nggak sih Yayasan Busur Emas ini apa Dan apa saja nih kegiatannya Yayasan Busur Emas berfokus kepada tiga bidang Yaitu kita fokusnya adalah kegiatan coaching, counseling, dan parenting Dimana apapun yang kita lakukan pasti berputar di antara ketiga hal ini Dan visi kami seperti tercermin dari namanya Sebenarnya ya Busur itu kan melepaskan anak panah Jadi kami ingin membantu setiap orang yang bersinggungan dengan kami Untuk bisa menjadi seperti anak panah-anak panah Yang bisa melesat jauh mencapai tujuannya Dengan cara meng-coaching Dengan cara memberikan counseling Maupun dengan cara memberikan ilmu-ilmu parenting Waduh, ini filosofi yang sangat luar biasa ya Dan ini tentu saja sudah terbukti Karena ini jam terbangnya dari Yayasan Busur Emas ini sudah berapa tahun? Kita berdiri dari tahun 2010 Nah, ini sudah cukup lama Dan ini sudah cukup banyak yang bisa terbantukan permasalahannya begitu ya, Bu Ellen ya Dari berbagai permasalahannya Terutama bicara tentang tema kita kali ini Untuk episode Emotional healing ini Sudah berjalan 3 episode ya Dan ini episode keempat Bagi kita Dan ini pertemuan saya keempat kali dengan Ibu Ellen Di pemeriksa di rumah Jadi kita sebelumnya sudah membicarakan mengenai apa itu emotional healing Nah sekarang kita sudah pada di tahap berduka untuk dapat pulih ini, Bu Ellen ya Karena pada episode ketiga kita sempat membayangkan tentang orang yang berduka Ini biasanya paling sulit untuk dipulihkan, Bu Ellen ya Karena dari orang yang mengisi kehidupan kita sehari-hari Kemudian orang itu sudah tidak ada lagi Atau mungkin berpisah secara tidak menyenangkan, Bu Ellen ya Ini tentu saja menimbulkan trauma atau luka emosi gitu ya Nah ini bagaimana kita sudah dapat pulih, Bu Ellen Oke, jadi kalau kita lihat di dalam pemulihan emosional atau emotional healing Berduka ini atau istilah bahasa Inggrisnya breathing Itu adalah komponen yang tidak bisa hilang Karena ini adalah jalan yang memang harus dilewati Untuk seseorang bisa mencapai pemulihan emosional Tidak bisa di skip ya Tidak bisa di skip Dan yang namanya berduka itu tidak harus selalu termasuk di dalamnya Tapi tidak semata-mata berduka karena ditinggal oleh orang yang dikasihi Tapi tadi itu pasti menyebutkan buka Tapi berduka itu juga untuk sesuatu yang kita rasa hilang dari hidup kita Contohnya apa ya? Contoh, ada seseorang yang dia ayahnya itu meninggal dia usia sekitar 9 atau 10 tahun Seorang anak laki-laki Dia punya adik perempuan satu Kemudian ayahnya waktu akan berpulang Berkata, Nak kamu laki-laki sekarang di rumah ini Kamu harus bertanggung jawab terhadap keluarga ini Dan dia adalah anak yang sangat baik Jadi dia memegang teguh pesan dari ayahnya Dan dia berusaha sedapat mungkin untuk bisa menjadi tanda putih laki-laki di rumah gitu ya Tapi ini anak 9-10 tahun Karena pesan tersebut akhirnya dia mengambil tanggung jawab yang belum usianya Dan dia melakukan banyak hal demi keluarganya Sampai suatu ketika dia mulai masuk masa remaja waktu itu 17-18 tahun itu Terus dia sedang makan di suatu rumah makan gitu ya Bersama ibunya, bersama adiknya Kemudian dia melihat ada seorang ayah Ini satu hal yang memicu Dia punya luka emosi Tapi dia gak sadar dia punya luka emosi Orang-orang di rumahnya pun Ibunya maupun adiknya tidak sadar dia punya luka emosi Dia melihat ada seorang ayah sedang makan dengan anaknya Terus terdengar percakapannya Kemudian ayah ini berkata Nak, Papa bangga loh sama kamu Tahu tuh dia rasanya pengen nangis luar biasa Mendengar perkataan tersebut Tapi karena dia seperti biasa karena masalah budaya Dia merasa perihak gak boleh nangis Akhirnya dia ke kamar mandi Kemudian dia berusaha menguatkan hatinya gitu ya Kemudian dia keluar lagi setelah dia merasa dia sudah lebih baik Tapi sebenarnya ada sesuatu yang terkorek ketika dia merasa nangis itu Dia merasa, sayang sekarang gak punya papa yang bisa bilang Saya bangga sama kamu Ada yang hilang, tapi kehilangan itu dia tekan lagi Dia gak proses Enggak, saya gak boleh, saya harus kuat Dia sendiri gak menyadari bahwa dia sudah mengalami kehilangan Sampai akhirnya ketika dia sudah lebih dewasa Sudah lebih mampu untuk menghasilkan Adiknya sudah lulus kuliah, dia sudah bekerja Ibunya pun dalam keadaan yang cukup baik Lalu dia merasa bosan aja Dia merasa, saya capek Jadi orang yang terus mengurus mengurusi orang lain Sudah cukup saya mengurusi orang lain Sekarang saya pengen menyenangkan diri saya sendiri Dia hidup secara tidak bertanggung jawab Dia beli benda-benda yang sebenarnya Mungkin secara keuangan dia gak sama Beli mobil yang mewah, konta ganti handphone dan lain sebagainya Hanya sekedar karena dia merasa saya capek Jadi orang yang mengurusin orang lain Sekarang waktunya saya mengurusin diri sendiri Di balik itu sebenarnya ada rasa hilang Hilangnya hilang apa? Kehilangan sosok ayah Sudah pasti tapi itu tidak pernah dia proses Karena begitu ayahnya meninggal Dia sudah harus langsung mengambil tanggung jawab yang sangat besar Dia tidak sempat berproses Kemudian yang lebih besar lagi adalah Kehilangan masa kecil Saya gak pernah merasakan Itu tadi dia bilang, saya capek mengurusin orang Di masa kecil seorang anak Seharusnya bisa bersenang-senang Tapi karena dia gak punya itu Sekarang dia bersenang-senangnya di masa dewasanya Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut Yang tidak pernah dia dapatkan Karena itu hilang dalam dirinya Tapi dia gak sadar Nah ini contoh kasus aja yang menunjukkan bahwa Kehilangan itu bisa banyak sekali terjadi Dan banyak orang yang gak sadar Sebenarnya mereka mengalami kehilangan Dan akhirnya luka secara emosional Jadi Definisi berduka ini Sangat variatif begitu ya Tidak hanya kehilangan seseorang Atau kehilangan sesuatu ya Tapi juga Kehilangan sosok yang terpaksa Dia harus cover begitu ya Jadi bisa kehilangan seseorang Bisa kehilangan pengalaman Jadi dia kehilangan pengalaman Masa kecil yang menyebabkan Nah itu yang dia gak sadari Atau bisa juga kehilangan suatu kualitas hubungan Jadi banyak sekali Variasi Bisa kehilangan perasaan aman Bisa kehilangan perasaan berharga Dan lain sebagainya Banyak sekali variasi dari kehilangan Yang itu bisa menyebabkan luka emosi Dan ketika itu terjadi Tidak ada jalan yang alternatif gitu ya Jalan satu-satunya harus lewat proses berduka tadi Hmm Kalau begitu Kalau kita melalui proses berbuka Ini ada tahapan-tahapannya gak sih beneran? Ya Secara umum Kalau di dalam Teori counseling Dan juga teori psikologi Itu selalu tahapannya turun Baru naik gitu ya Gak ada yang bisa langsung Naik Dari titik dimana dia berada sekarang Teori apapun yang dipakai Contoh Kita biasanya yang sering kami pakai Itu berdasarkan konsep Namanya konsep kubleros Kalau kubleros itu Membagi tahapan Itu menjadi enam tahapan Dimana tahap pertama itu adalah Tahapan shock Atau tahapan denial Iya Dimana ketika di tahap pertama ini Orang itu deny Saya Gak merasa Hilangan kok Atau Dia Berusaha untuk Gak melihat Rasa hilangnya Dengan mengatakan Saya gak apa-apa Saya I can handle this gitu ya Seperti yang terjadi pada kasus pria tadi I'm okay Saya bisa kok Walaupun 9-10 tahun Untuk jadi pria di rumah ini Itu yang disebut Tahap denial Kemudian Kalau Orang ini tidak berproses ke tahap berikutnya Yaitu tahap anger Tahap kemarahan Dia akan stuck di tahap denial ini Berapapun usianya Kayak contoh pria tadi Dia sudah di usia 30-an Dan ini peristiwanya terjadi ketika dia usianya 9-10 tahun Angga kan 10 tahun gitu ya Jadi 35 ke 10 tahun itu kan sekitar 25 tahun Iya betul Jadi 25 tahun lah Dimana masa kehilangan dan rasa Perasaan hilang dan Luka emosi ini dia bawa terus Iya Tanpa dia sadari Jadi Jadi seseorang kalau tidak maju ke tahap berikutnya Dia bisa stuck disini Tidak peduli Berapa panjang Waktu itu bergulir Hmm Kadang-kadang orang Perlu dibantu Untuk bisa masuk ke tahap berikutnya Tahap bergian Tadi biasanya tahap kemarahan Dimana dia mulai merasa marah Ya saya marah sekali Kenapa Kok Tuhan mengizinkan Papa saya meninggal di usia saya Waktu masih kecil Sehingga saya harus kehilangan masa kecil saya Kemarahan itu bisa ditujukan kepada yang maha kuasa Bisa ditujukan kepada diri sendiri Mungkin marah kepada diri sendiri Bisa juga ditujukan kepada orang lain Yang dianggap bertanggung jawab Sehingga dia mengalami kondisi tersebut Di dalam hal ini Tidak ada yang benar atau salah Yang penting kemarahan itu dimunculkan Karena misalkan Yang pria ini dia marah kepada yang maha kuasa Yang pasti sih kalo dilihat Itu sesuatu yang nanti perlu diproses lagi Untuk bisa diluruskan Tapi Di tahap awal Gapapa apapun yang dia Rasakan itu kita terima Biasanya kalo di dalam proses counseling Karena itu memang perlu dimunculkan Karena itu gak muncul Gak bisa diproses Kalo dia masih terpendam Dia gak bisa diproses Dia harus diangkat Harus diangkat Stimulan gitu ya Ya betul Harus diangkat Baru bisa diproses Nah Ketika dia masuk ke dalam tahap kemarahan Itu biasanya emosinya down tuh Dari yang tadinya sudah merasa Emang udah feeling gak bagus gitu ya Udah gak terlalu feel good Itu biasanya tambah Even more gitu ya Makanya biasanya dalam proses healing itu Selalu orang akan turun dulu Baru bisa naik Tapi yang kata itu proses normal gitu ya Proses normal Dengan teori dan konsep apapun Kayak tadi kita bilang Kukuk beros Kukuk beros demikian Ada lagi yang namanya Balbi Balbi pun demikian Turun dulu baru naik Semua yang namanya proses healing Itu pasti akan turun dulu baru naik Karena memang dia harus bisa mengakui dulu Rasa sakit yang selama ini dia berusaha larikan Dia berusaha gak mau hadepin Dia mengalihkan diri dari sana Dan begitu dihadapi itu pasti sakit lagi Gak mungkin gak sakit lagi Nah itulah masa dimana dia turun Bahkan setelah tahap anger ini atau kemarahan Biasanya dia akan turun lagi lebih dalam ke tahap depresi Jadi tergantung kasusnya Seberapa dalam luka tersebut Untuk luka-luka yang cukup dalam Biasanya orang itu akan masuk ke dalam tahap depresi Dan itu sebenarnya normal Karena depresi ini Dia akan merasakan kesedihan yang sangat besar Jadi kayak gak bertenaga mau lakuin apa-apa Pengennya mungkin di kamar terus Yang tadinya seneng melakukan olahraga Mungkin jadi gak suka olahraga Kayaknya gak ada energi benar-benar dulu Karena dia sedang depresi Nanti kalau prosesnya berjalan Itu dia baru dari depresi Dia akan naik lagi ke atas Biasanya berapa lama sih waktu Atau mungkin ada target gak sih Dari kita titik terendah Sampai kita bisa kembali stabil gitu Biasanya kalau kami di dalam counseling Kita usahakan yang namanya depresi ini Tidak terlalu lama Kenapa? Kalau depresinya lama Itu bisa berkepanjangan Jadi depresi klinis Yang itu berbahaya Jadi kita biasanya usahakan depresi ini Paling lama 1 bulan Kalau normal itu Biasanya 2-3 minggu Sudah keluar sendiri Sudah naik lagi gitu ya Kalau tidak Biasanya kita akan ada treatment khusus Untuk mengolong dia naik Nanti kalau naik itu biasanya Kita sebutnya tahap bargaining Tahap tawar penalan Contoh misalkan Yang beli tadi Saking dia sudah bosen depresi Dia bilang Tuhan Kalau Tuhan Karena dia juga Jadi sering mengkritik orang gitu ya Karena dia merasa Saya sudah melakukan banyak Kenapa kamu gak bisa melakukan? Iya Kalau Tuhan bisa mengangkat depresi ini Saya janji deh Saya gak akan mengkritik orang Bukannya gak mungkin sih Namanya juga yang maha kuasa Apapun dia berkuasa melakukan Tapi Itu kan Ada hal-hal yang sifatnya normatif Ada hal-hal yang sifatnya pengetualian Contoh Kalau kita mau nilai bagus di ulangan Kan kita harus belajar Kalau kita tidak belajar Normatifnya Kita biasanya nilainya tidak baik Tapi Kalau memang yang kuasa berkehendak Kita gak belajar pun Bisa jadi nilainya baik Tapi itu pengecualian Gak Itu bukan normatif Jadi normatifnya Kalau di dalam kasus Emotional healing ini Adalah Kalau seseorang itu Mau keluar dari depresi Dia yang harus berjalan Bukan Bukan itu diangkat otomatis Dilang begitu saja Nah itu yang kita sebut dengan bargaining Artinya Dia melakukan tawar-menawar Yang sebenarnya itu gak rasional Rasionalnya adalah Dia yang harus mengangkat dirinya Yang bukan itu diangkat secara otomatis Dan hilang gitu ya Ini juga pernah dipaparkan Di episode sebelumnya ya Dimana kesuksesan kita Untuk mendapatkan pemulihan Dari luka emosional ini Ada pada diri kita sendiri Sesungguhnya gitu Betul sekali Jadi Tapi memang tidak Tidak menutup kemungkinan Kalau itu semua Tidak bisa dicapai Kalau tidak ada Supporting sistem yang tepat Begitu ya Betul Dan belum tentu juga Rolong terdekat kita Bahkan keluarga Yang kita anggap paling tahu Tentang diri kita Ini bisa menjadi Supporting sistem yang terbaik Begitu ya ibu dalamnya Betul Karena harus ketemu dulu Titiknya Begitu Dan tentu saja Ini semua yang tidak bisa Anda dapatkan Pada rolong terdekat Anda Nanti bisa Anda dapatkan di Yayasan Gusur Emas Dimana bisa membantu Apapun Permasalahan Anda Ya Permasalahan kehidupan Seputar apapun yang mengganggu Kegiatan Anda Kehidupan Anda Sehari-hari Sampai dengan saat ini Yang sudah sekian lama Mengendap Gitu ya ibu Ellen ya Nanti bisa dibantu Di Yayasan Gusur Emas Nah ini mungkin bisa Di refresh kembali Ingatan pemirsa di rumah nih Ibu Ellen Apa saja sih Yang bisa dibantu Permasalahannya Di Yayasan Gusur Emas ini Ya jadi di Yayasan Gusur Emas Kita ada Coaching and Counseling Center Untuk membantu Mereka yang mengalami Permasalahan-permasalahan Dengan Hal-hal yang terjadi Di masa lalu Tapi masih berdampak Sampai sekarang Juga termasuk Hal-hal yang ingin dicapai Di masa depan Tapi tidak tahu Bagaimana caranya Oh ya Ini juga bisa dibantu ya Ya betul Jadi membuat planning Untuk mencapai Keinginan kita Atau cita-cita kita Betul Oh kadang ini juga Terkendala oleh Permasalahan yang Terjadi sebelum Ya saat ini Betul Ada kalanya Kasus-kasus Dimana kita Sepertinya Stuck Gak bisa maju Karena ada hal-hal di masa lalu Yang belum beres Dan sehingga secara bawah sadar Memang kita sepertinya Mensabotase diri sendiri Misalkan kita pengen Jadi orang yang Misalkan kita pengen Jadi orang yang Lebih sukses Kita pengen dapet promosi Tapi kita punya Kepercayaan diri yang rendah Ternyata ketika Kepercayaan diri rendah Itu karena ketika Kita masih kecil Orang tua kita itu Memperlakukan kita Berbeda Mungkin karena kita Kurang pandai Karena kita kurang cantik Dibandingkan saudara Sehingga kita Tumbuh besar dengan Luka pikiran yang menyebabkan Luka emosi Kita tumbuh besar Dengan keyakinan Saya tidak cukup Tidak cukup pandai Tidak cukup cantik Tidak cukup Pandai bergaul Sehingga Ketika kesempatan ada pun Kita gak berani Untuk maju meraih Kesempatan itu Karena kita masih punya Luka pikiran Dan luka emosi Tadi Tapi tentu saja Dalam prosesnya ini Memang harus melalui Tahapan-tahapan tertentu Itu yang tadi sebutkan Nah ini Karakteristik dari Proses berduka ini sendiri Seperti apa? Proses berduka ini Sebenarnya Untuk setiap orang itu Bisa beda-beda Bahkan ada perkataan Yang mengatakan Proses berduka itu Seunik fingerprint Sidip jari Jadi tiap orang Pasti beda Tiap orang pasti beda Jadi Itu kan ada 6 tahapan tadi Dari bargaining Kemudian dia bisa Naik lagi Sampai ujungnya Di tahap penerimaan Entah bisa jadi Dia sudah maju ke Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 3 Tahap 4 Jadi Prosesnya bisa Bermacam-macam Variasi Oke Oke Makanya kita sebut prosesnya sirkuler gitu ya. Jadi sangat tergantung kepada setiap orang, karena setiap orang ini memang unik begitu ya. Betul, betul. Dan ini juga tentu saja diaplikasikan juga oleh Yayasan Gusur Umas dalam menangani permasalahan setiap orang ya. Karena setiap orang itu unik dan berbeda. Iya. Jadi setiap orang diperlakukan secara customis gitu ya. Betul. Setiap orang diperlakukan istimewa gitu ya. Sesuai dengan konteks yang ada. Karena dua orang yang berbeda dalam menangani atau menghadapi hal yang sama ini belum tentu akibatnya juga sama. Betul. Jadi itulah yang unik dari penanganan di Yayasan Gusur Umas ini. Tiap orang diperlakukan dengan istimewa gitu ya benar-benar ya. Ya, jadi kalau kita bisa letakkan karakteristik proses benduka ini memang sangat bervariatif ya. Ada kelanjutannya dari penjelasan yang tadi, Barat? Iya. Yang pasti ketika ujungnya itu kan adalah penerimaan dan maaf. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sampai di ujung. Iya, iya. Itu kalau kita bisa mengingat peristiwa itu sebagaimana adanya. Nah, untuk bisa mengingat peristiwa itu sebagaimana adanya kan perlu awareness dulu. Jadi perlu menemukan akar tadi dulu. Jadi itu sekali lagi ini gak akan, ujung ini gak akan ketemu kalau awalnya gak ada gitu ya. Makanya gak bisa di shortcut. Iya. Jadi ketika kita bisa mengingat peristiwa itu sebagaimana adanya, seberapa menyakitkannya itu dulu untuk kita. Tapi ketika kita mengingat itu, itu udah gak sakit lagi. Kita udah gak marah lagi. Itu kemungkinan bisa kita sudah sampai di ujung. Oh, jadi itu berarti prosesnya sudah berjalan dengan baik. Betul. Jadi indikatornya adalah seperti itu. Iya. Jadi indikatornya adalah hilang rasa sakit. Bukan lupa. Ada perkataan yang sering sekali beredar di kalangan masyarakat luas itu, memaafkan sama dengan melupakan. Itu pernyataan yang sebenarnya sangat salah besar. Karena untuk sesuatu yang sangat melukai kita, misalkan ada seorang anak yang sering mengalami kekerasan fisik oleh orang tuanya. Kan ketika dia berhasil memaafkan dan menerima pengalaman masa lalunya, tidak berarti dia harus lupa bahwa saya dulu pernah banyak sekali mengalami kekerasan fisik. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Jadi indikatornya bukan lupa, tapi sekali lagi indikatornya saya bisa ingat, tapi ingatan itu tidak menyakitkan lagi. Baik, baik, baik. Ya mungkin ini bisa jadi bayangan juga. Misalnya ada peristiwa, ada seseorang teman gitu yang menghalangi jalan kita sehingga kita terjatuh gitu ya. Sementara teman-teman yang lain tertawa gitu ya bayangannya. Nah kita kan aduh malunya setengah mati gitu ya. Jatuh gara-gara kelakuan teman nih gitu. Pada saat itu, aduh sakit hati, kecewa gitu ya. Terus kok yang lain pada ketawa. Nah itu mungkin membutuhkan proses untuk sampai pada akhirnya, Karena pada saat waktunya begitu, kalau ingat itu ya sekali lagi ketawa aja. Berarti dia sudah memaafkan. Ya. Begitu ya. Berarti dia sudah pada titik memaafkan tapi tidak terlupakan. Begitu ya. Cuma sekarang konteknya sudah berbeda. Tidak sakit hati lagi. Tidak terluka lagi. Begitu tidak merasa terhina. Tapi sudah ya udahlah lucu-lucuan aja gitu. Is that best begitu. Dan untuk hal-hal yang kecil kita bisa berproses sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk muka luka yang sangat dalam, Kadang itu yang orang untuk berproses sendiri itu tidak selalu mudah. Sehingga butuh bantuan orang lain. Ya. Ya. Sampai dimana sih? Pada titik apa kita menentukan? Kayaknya saya butuh orang lain nih. Sebagai supervision saya untuk mengumpulkan luka emosional saya. Ketika dia merasa kayaknya dia stuck di satu tahap dan tidak maju-maju. Misalkan dia kayaknya kok marah terus gitu ya. Sudah satu tahun, dua tahun masih marah terus. Berarti ada kemungkinan dia stuck. Dia tidak move on gitu. Iya. Atau dia depresi terus tidak maju-maju. Ada kemungkinan pun dia stuck gitu ya. Jadi ketika dia stuck di satu tahap, Ada kemungkinan akan menolong kalau ada profesional yang membantu. Oh begitu. Iya, iya. Apakah dalam hal ini juga seseorang punya cita-cita gitu ya. Meraih satu achievement atau satu jabatan tertentu nih Bu Ellen ya. Kemudian dia gagal meraih gitu. Ini bisa dijadikan sebagai apa ya luka emosional gak sih sebenarnya. Tergantung apa dampaknya kegagalan tersebut pada dirinya. Karena balik lagi, orang yang berbeda, peristiwanya sama bisa jadi dampaknya berbeda. Ada orang yang karena peristiwa itu justru tambah semangat gitu ya. Untuk bisa, karena dia sangat yakin dengan kemampuan dirinya. Dia cuma merasa, oh kayaknya ini mungkin ada satu hal yang mungkin saya masih kurang. Tapi untuk orang lain mungkin dia jadi tambah dalam. Jadi merasa memang saya orang yang gagal. Saya selalu gak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi tergantung dampaknya kepada orang tersebut. Ini kan sebentar lagi jamannya masa-masa pilpres gitu ya. Kemudian kemarin kan sempat ke pilkadan gitu kan. Ini banyak orang yang istilahnya apa ya, putus asa gitu. Aduh saya bilang habis uang, habis ini, habis ini. Energi, habis tenaga, habis waktu gitu ya. Karena saya tidak mendapat keinginan saya. Ini kan ada jokes, macam jokes gitu ya. Kayaknya butuh penanganan, apa, penanganan khususnya untuk orang-orang yang secara psikologis diakibatkan oleh pilkada kemarinnya. Itu bener gak sih? Itu bener. Ya balik lagi, karena masing-masing orang unik, akan sangat tergantung apa dampaknya kepada orang tersebut. Jadi kalau dampaknya sampai seberian hebat, berarti membutuhkan penanganan depresional untuk melalui hal ini. Iya, betul. Pernah mau punya klien yang dari kasus yang bisa saya sebutkan tadi, Bu Ellen? Kalau dari pilkada sih belum. Jadi kembali kepada acceptance tadi itu ya, penerimaan pengakuan. Kalau memang hal ini sangat mengganggu pikiran atau telah melukai emosional kita gitu ya, Ibu. Iya, betul-betul. Baik. Ibu Ellen, dari perjumpaan kita untuk episode kali ini mungkin ada yang disampaikan sebagai kesimpulan, silahkan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mau pulih dari luka emosi, berduka ini adalah proses yang tidak bisa di skip, tidak bisa di alami. Tidak mengenakan memang, tapi hanya inilah jalan satu-satunya untuk bisa mencapai pemulihan dari luka emosional. Di mana kita harus turun merasakan kemarahan, kesedihan akibat segala kehilangan yang terjadi, sehingga dari situ kita bisa naik lagi dan menuju kepada pemulihan. Jadi kalau Anda merasa putus asa atau mungkin kehilangan ide ini siapa ya, orang yang tepat untuk mencari bantuan untuk memulihkan sakit hati atau luka emosional kita, silahkan Anda hubungi Yayasan Busur Emas ya. Dan Anda bisa mengakses segalanya secara detail di website mereka di www.busuremas.com. Atau silahkan Anda telepon Ibu Marta di 0811-1830752 untuk dapatkan informasi tentang apa saja layanan yang bisa Anda dapatkan di Yayasan Busur Emas. Ibu Ellen, terima kasih banyak nih untuk kesempatannya kali ini dan nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Betul. Buat surahnya apa nih Ibu episode selanjutnya? Oke, jadi di episode berikutnya itu episode kelima kalau tidak tahu ya? Iya episode kelima. Yang kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan support system yang bisa menolong kita untuk mengalami kemajuan di dalam pemulihan luka emosional. Iya, jadi saksikan terus di kita selanjutnya ya, pamit saya, jangan kemana-mana. Karena minggu depan kita akan menjumpai Anda kembali tentu saja dalam program masyarakat kami, Emotional Health Talk. Dan Ibu Erna dan saya pamit, salam untuk keluarga tersinta Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.